Halo, saat ini saya berada di Novisiat Hamba-Hamba Maria di Kota Aguascalientes, Meksiko. Inilah biara soledad, Novisiat Hamba-Hamba Maria di Kota Aguascalientes, Meksiko. Ini pintu gerbang, pintu masuk, disini ada bel, disini kita masuk dalam biara. Ini ada lapangan basket, lapangan bola kaki, juga bisa, pan basket ini juga bisa dijadikan lapangan bola voli, ini kita lihat ada palm, palm, disini ada sumur tua, ya, juga kita lihat disini ada lambang OSM menuju salib. Oke, kita akan menelusuri bagian eksternal dari komunitas ini, kemudian kita masuk bagian internal. Kita lihat pertama, disini ada Bunda Maria berduka cita, ya, ada tulisan Lusero dell'Alba, Lus Demi Alma, Santa Maria, Flor de Espiritu, Madre de Cristo, Santa Maria. Ya, kita bisa lihat, disana adalah pintu masuk, ada Pater Petrus lagi duduk-duduk, santai, ya. Sekarang disini musim kemarau, jadi semuanya para kering, ini kaktus, ya, disini dikenal dengan namanya nopal, ya. Ini bisa dimakan. Ini kaktus-kaktus ini punya kasiat yang luar biasa. Ini disebut dengan agave, ya, kaktus, pokoknya rindang. Ini sekarang lapangannya lagi kering, karena musim kemarau. Ini kita akan menelusuri, ini dibuat, ya, seperti bola-bola kecil ini, dari batu. Ya, ini merupakan tujuh duka Maria, ya, yang disebut dengan doa Corona. Ini mari kita lihat, Yesus yang dipersembahkan dalam kenisa, baik suci. Ini kita bisa lihat, doanya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, dan tujuh. Itu tujuh salam Maria. Dan kita lihat, disini ada duka yang kedua. Ya. Maria bersama bayi Yesus dan Yusuf melarikan diri ke Mesir. Ini juga demikian. Ya, tujuh. Disini pendopo, tapi untuk sementara digunakan sebagai dapur, ya, dapur sementara, karena dapur komunitas sedang direkhab. Disana, disini, kita lihat duka yang ketiga. Ya. Selanjutnya, ya, disana ada pendopo, ya, pendopo untuk bersantai-santai. Dan juga ada untuk tempat untuk bakar-bakar. Lihat ini, ini masih ada duka-dukanya, ya, butiran-butiran doa untuk salam Maria. Kita lihat, disini, ya, untuk api unggun, untuk bersantai-santai, untuk rekreasi, untuk para novice, semuanya. Disini, untuk bisa dijadikan tempat les, ruang pertemuan, ruang doa. Ini, untuk yang ketika musim panas begini, kan, di dalam ruangan biasanya panas, jadi, digunakan pendopo ini. Disini ada tempat rekreasi, kalau makan bersama. Disini ada tempat panggang-panggang. Ya. Dan di bawah sana yang kita bisa lihat, itu adalah kuburan. Dan di dalamnya itu bisa di, ada para frater-frater yang telah meninggal dunia, dimakamkan disana. Para frater-frater dari provinsi Meksiko, itu batas daerahnya cukup luas. Ini, sekarang kita berada di musim kemarau, jadi, rumputnya semua sudah menguning. Kita lanjut. Ini, tampak biara dari luar. Kita lihat, pohon bambu. Masih ingat dulu, kami yang tanam. Dari sekian batang, hanya ini yang sudah jadi. Ini, termasuk pada peristiwa keempat. Ya, ia jatuh di bawah salib. Dan ini ada butiran-butiran rongkah. Tujuh buah batu. Ya. Kita lihat disini, ada dukah yang kelima. Nah, ini, patir. Patir Jorge mau pergi Misa. Sekarang, kita masuk, ini, bagian belakang dari komunitas Novisiat. Sama-sama lihat, di belakangnya gudang, ya, kandang. Disini, angka enam. Ya, Maria. Ia sudah diturunkan dari salib. Ini, buktiran-bukiran masih. Disini, Yesus dimakamkan. Disamping tembok ini, itu ada garasi mobil. Dari, ya, katakanlah, tempat parkir lah. Tempat parkir-parkir umum. Ini adalah, untuk di saat doa yang terakhir. Ya. Ini, gerbang pintu belakang. Mobil. Ya, ini dari, tampak, belakang, rumah. Ya. Kita akan masuk. Ini tampak, belakang. Dari, komunitas, ini, kita berada di samping. Ya. Di samping tembok ini, jalan umum. Jalan raya umum. Dan kita lihat, ini, bagian tampak belakang, dari kloster, atau kamar-kamar, dari, para frater, para novice, dan, magister novice, serta para beberapa imam. Pembantu, magister, superior, pastor paroki, vikaret paroki. Inilah, tampak keluar, dari, biara, atau komunitas, Santa Maria, eh, ini, komunitas, soledad, aguas, kalientes, novice, aguas kalientes. Sampai disini, inilah, tampak, keluarnya. Mari kita, lihat, untuk, tampak dalam, pada, episode, berikut. Terima kasih.